Berita asap setinggi 1.500 meter yang keluar dari Gunung Agung pada Sabtu malam mengejutkan warga sekitar. Ya, terkait dengan hal itu, Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Kasbani mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang lumrah terjadi pada saat aktivitas Gunung Api sedang tinggi. Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Kasbani minggu pagi di pusat pemantuan Gunung Agung rendang menghimbau warga agar tetap tenang. Asap tinggi berwarna putih yang keluar dari Gunung Api disebutnya bukan penanda akan terjadinya erupsi. Itu saya pikirkan hal-hal yang biasa terkait dengan aktivitas Gunung Api, kalau aktivitas sedang tinggi bisa saja itu terjadi. Dan bisa juga terjadi, tidak hanya itu, kita sudah siap untuk terjadi erupsi, putihnya si erupsi memang terjadi. Tapi saat ini masih belum terjadi erupsi, karena asap, hembusan asap itu masih berwarna putih dan itu mengandung sebagian uap air dan juga mengandung gas-gas vulkanik ada di casing dari bawah. Meski begitu, Kasbani menyatakan status Gunung Agung yang masih bersatus awas harus tetap diwaspadai. Untuk itu ia menghimbau agar warga tidak memasuki daerah yang dinyatakan bahaya. Kasbani menambahkan, gejala erupsi biasanya terlihat saat keluarnya asap hitam pekat disertai tremor. Sejak status Gunung Agung ditingkatkan menjadi awas pada tanggal 22 September, frekuensi gempa vulkanik dan tektonik terus mengalami peningkatan. Namun para ahli tidak bisa memprediksi apakah Gunung Agung pasti akan meletus atau tidak. Arya Dita Utama, Karang Asam.